Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Harifi, gue dari channel gue Ya, kali ini gue nggak pake muka di kamera guys ya Karena gue tau kalian lebih seneng ngeliat gitar gue aja Dibanding ngeliat muka gue Oke guys, jadi kali ini gue akan share ke kalian Tentang satu lick gitar yang bisa kalian mainkan di semua chord Ini simple, ini bisa kalian mainkan Untuk misalnya check sound Untuk sekedar jamming iseng-iseng aja Dengan satu chord doang Atau misalnya ke toko gitar Bingung mau ngetes gitar pake lick apa Pake lick ini juga simple buat ngetesnya So, ini adalah lick gitar rock'n'roll Yang bisa kalian terapkan Gampang banget lah pokoknya Udah lah, jangan banyakan bacot ya Intinya, gue akan kasih ke kalian Satu lick gitar yang bisa kalian terapkan di banyak chord Jadi ini adalah lick rock'n'roll Yang bisa kalian mainkan dengan Misalnya kita mainnya dari satu chord aja ya Tapi kalian bisa menerapkan di banyak chord Kok gimana sih bang? Bingung kan lo? Oke, langsung aja kayak gini Jadi kayak gini guys contohnya Misalnya gue main dari C5 ya Nah, kayak gitu Itu maksud gue Kita mainnya satu chord aja Tapi kita bisa banyak variasi Tapi juga bukan cuma satu chord doang Misalnya kita main dari G ya Nah, intinya Ini bisa kita terapkan di banyak chord Walaupun kita main hanya satu chord Satu chord itu rootnya Maksudnya banyak chord itu Pola ini, pattern ini bisa kita mainkan di chord yang lain juga Kayak gitu guys So, langsung aja Ini adalah tutorial untuk yang lick rock'n'rollnya So, kita mulai dari C dulu aja guys ya Untuk tutorialnya Kita mulai dari C5 C5 kayak gini ya Ada yang gak tau C5? Keterlaluan ya C5 kayak gini guys ya Ya, tau lah ya Gue anggap kalian semua tau C5 Kita main C5 lalu kita Pattern-nya adalah Rumusnya adalah Root-nya kita cari dulu Root C5 ada di sini Ini dulu ini ya Ini nada terendah di C5 Lalu kita geser satu ke sini Loh kok pulang ke sini dulu Satu bang Satu tuh ke sini guys ya Sini tuh namanya setengah di gitar Ini satu ke sini Ya Jadi kita mulai dari sini guys ya So, kita mulai dari sini Kita main seperti ini Ya, jadi main urut ya Kita main dari fret 5 senar 5 Lalu ke fret 7 senar 5 Turun ke fret 5 senar 4 Lalu ke fret 7 senar 4 Lalu ke fret bawahnya Ke fret 5 senar 3 Jadi Lalu naik lagi ke fret 7 senar 4 Jadi Mundur ke fret 5 senar 4 Lalu maju lagi ke fret 7 senar 4 Jadi Gampang lah ya Setelah itu Ini yang pertama Lalu yang kedua Nadanya Beda ya guys ya Nadanya begini Beda sedikit doang Oke Kita main C5 lagi Geser rootnya ke sini Lalu kita main dari sini Fret 5 senar 5 Lalu maju ke fret 7 senar 5 Turun ke fret 5 senar 4 Maju ke fret 7 senar 4 Mundur Eh maksud gue turun ke fret 3 senar 5 Jadi Lalu maju naik lagi Maksud gue Ke senar 4 fret 7 Mundur ke fret 5 senar 4 Maju lagi ke Senar 4 fret 7 Cuman agak dicengkok Gitu ya Gitu ya Jadi kayak bending tapi setengah doang dibalikin lagi Mundur lagi ke fret 5 senar 4 Jadi So jadi kita ulang dari awal tadi ya guys ya Nah itu dia Itu sampai yang kedua Sampai ke Yang Bentuk kedua Lalu kita masuk ke bentuk ketiganya Sama seperti bentuk yang awal tadi guys ya Lalu yang keempat adalah ini yang beda Karena yang keempat Nah ini beda Kita mainnya dari Lihat C5 Lagi Maju Satu Kita main dari fret 5 senar 5 Kita maju ke fret 5 Sorry ke fret 7 senar 5 Lalu ke fret 5 senar 4 Maju lagi ke fret 7 senar 4 Jadi Nah ini beda Kita turun Percis di bawahnya Ke fret 7 senar 3 Agak dibending Bukan bending ya Kayak cengkok lagi sih Gitu ya Setengah aja Dibalikin lagi Kita pull off Ke senar 3 Fret 5 Naik ke fret 7 senar 4 Turun lagi ke fret 5 senar 3 Jadi So itu dia yang keempat Jadi kita ulang dari yang pertama Pattern pertama Pattern kedua Pattern ketiga Pattern keempat Sekarang kita cepetin dengan tempo yang sesungguhnya Nah gitu guys Jadi itu patternnya yang kalian bisa terapkan Gak cuman di C5 doang Misalnya gue main dari G ya Sama G disini Cari rootnya Rootnya adalah ini Ada tangan dari G Do nya Next 1 Set kesini ya Bukan kesini Ini setengah Set 1 Jadi kita main dari sini Oke Sama aja Sama aja kita mainnya Bedanya adalah Kita main dari senar 6 kali ini Tapi bentuknya sama guys ya Misalnya kita main dari mana lagi Dari D D5 Sama aja Nah kayak gitu Misalnya dari mana lagi Dari E Misalnya yang E disini bisa Atau E5 yang disini bisa Misalnya yang disini dulu ya Sekarang yang disini Nah disini bingung nih Dimana ya Dimana Kemainnya Kalau E5 disini kan Mainnya kayak gini guys ya Rootnya adalah Ini Lo senar Senar 6 lo senar Berarti cari 1 nya Bukan disini Eh Disini Satunya ya Karena Lo senar tuh sebenarnya Mainnya disini nih Lokal 1 1 disini ya guys ya Lalu mainnya disini Oke A juga sama Misalnya A disini A disini Kalau A disini Ini kan lo senar ya Senar 5 nya A 5 nya Berarti kita main dari Sini guys ya Karena kan Lo senar kan sampai kayak disini Lengkap 1 disini Oke Jadi 1 naiknya Nah kayak gitu guys Ngerti kan Paham kan ya Jadi kali ini Pasti ngerti lah Gampang banget patternnya Ini bisa kalian terapkan Untuk ya Sekedar jamming-jamming Santai Dengan 1 chord doang Atau kalian misalnya Mau beli gitar Ke toko musik Apa Ngetes-getes gitar Ngetes-getes senar Kalian bisa pake Lick ini guys ya Atau mau Di panggung cek sound Ya bisa juga Gampang lah Ini lick yang simple Kalau kalian Belum punya Banyak Apa ya Referensi lick Ini lick yang bisa kalian terapkan So itu Itu dari gue guys ya Kali ini Kalau kalian Suka video ini Tolong di like Dan di share Ke teman-teman kalian juga Dan juga Di subscribe channel gue Kalau belum subscribe Dan di nyalain loncengnya Biar gak ketinggalan Video baru gue Selanjutnya So gue Hari Vigo pamit Kalau ada yang bingung ya Tinggal di komen di bawah aja Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap latihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan Bye-bye See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax